Pemirsa Anda masih di INews Aceh. Pimpinan Partai Perindu Dewan Perwakilan Wilayah Aceh Hamdani Hamid beserta rombongan mendatangi kantor KIP Provinsi Aceh pada Sabtu siang kemarin. Kedatangan mereka untuk melakukan pendaftaran bakal calon legislatif yang diusung oleh Partai Perindu Perwakilan Aceh untuk merebut kursi pada pemilu legislatif 2019 mendatang. Partai Perindu Dewan Perwakilan Wilayah Aceh melakukan pendaftaran bakal calon legislatif yang akan bersaing merebut kursi pada pemilu legislatif 2019 mendatang di kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Sabtu siang kemarin. Penyerahan berkas pendaftaran diserahkan langsung oleh Hamdani Hamid, Ketua Partai Perindu DPW Aceh, yang diserahkan langsung kepada Darman Shah, selaku Sekretaris KIP Aceh. Partai Perindu DPW Aceh merupakan pendaftar pertama yang datang ke kantor KIP Aceh untuk menyerahkan berkas bakal calon legislatif, walaupun sudah dibuka sejak 4 Juli lalu. Namun, peserta pemilu legislatif yang akan berlangsung pada 2019 mendatang terlihat sepi. Darman Shah, Sekretaris KIP Provinsi Aceh mengatakan, untuk pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah dibuka sejak tanggal 4 Juli sampai tanggal 17 Juli 2019. Namun, beberapa hari setelah dibuka pendaftaran, belum ada satu partai pun yang mendaftar, kecuali Partai Perindu yang menjadi pendaftar perdana. Perkas pendaftaran yang diserahkan oleh pimpinan Partai Perindu DPW Aceh sudah mencapai 100% dari perceratan yang telah ditetapkan. Bahkan dari usur wanita mencapai 53%. Untuk pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh, kita sudah buka sejak tanggal 4 sampai dengan 17 Juli. Namun, beberapa hari sudah kita buka, belum ada satu pun partai yang mendaftar. Alhamdulillah, pada siang ini, satu-satunya partai pendaftar pertama adalah Perindu. Dan ini kami dari pimpinan CIP Aceh mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Perindu Provinsi Aceh, karena sudah memenuhi pendaftaran lebih awal. Tentu lebih banyak persiapan kami untuk melakukan verifikasi. Yang kedua, juga kita sudah bersiap-siap untuk mengikuti tes berikutnya, tes mampu uji baca Al-Quran. Nah, ini yang tidak ada di provinsi lain. Di Aceh ini dilaksanakan, karena sesuai dengan amanat kanun bahwa seorang calon anggota DPR wajib mampu uji baca Al-Quran. Sementara itu, Darman Syah juga menghimbau agar partai lain yang belum mendaftar agar segera melakukan pendaftaran. Hal ini untuk menghindari ketidak maksimal pelayanan yang diberikan oleh CIP Aceh. Ketua Partai Perindu DPW Aceh, Hamdani Hamid, mengatakan meski sudah dibuka sejak 4 Juli yang lalu, namun baru memiliki kesempatan untuk menyerahkan dokumen terkait dengan bakal calon legislatif. Partai Perindu memberikan ruang kepada kaum perempuan melebihi ketentuan yang diatur dalam ketetapan. Dari Partai Perindu, keterwakilan perempuan rata-rata mencapai 50 persen. Ia berharap ke depannya keterlibatan perwakilan dari kaum perempuan betul-betul ditunjukkan dalam ipen demokrasi untuk bisa menyampaikan aspirasi jika nantinya terpilih. Insya Allah, Partai Perindu sangat-sangat memberikan ruang kepada kaum hawa atau keterwakilan perempuan melebihi ketentuan yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Dari Partai Perindu, keterwakilan perempuan itu hampir mencapai 50 persen rata-rata. Ada daerah yang keterwakilan perempuan sampai 100 persen, ada 75 persen, ada 33,3 persen. Jadi untuk itu kami sangat berharap agar ke depan partisipasi kaum hawa ini betul-betul ditunjukkan di dalam event demokrasi ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi nantinya jika terpilih menjadi wakil rakyat tentunya akan duduk di berbagai jenjang tingkatan DPRK, DPRA, dan DPR RI. Jadi untuk itu janganlah kaum perempuan ini mengambil sikap apatis terhadap partai politik karena Undang-Undang telah memberikan ruang yang cukup lebar kepada kaum hawa untuk ambil bagian di dalam pesta demokrasi ini. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Ainews memberitakan Terima kasih telah menonton!